Halo guys jumpa lagi dan selamat datang di klinik jisok YouTube channel kali ini saya kedatangan dua buah jam tangan keadanya lumayan geser jadi seri yang pertama itu ga si buga graffiti master kemudian yang kedua itu casio basic ya casio basic ae-1000 jadi ini board-boardnya doll kemudian tombolnya tidak berfungsi geser Oke sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan atau menyampaikan informasi-informasi seputar yang kasih jisok ya Jadi kali ini kita akan buat tutorial cara ganti LCD untuk GA-1000 graffiti master nanti metodenya seperti apa teman-teman harus lakukan apa ya temen-temen bisa lihat videonya jangan di-skip supaya tidak misko misinformasi ya maksudnya Oke sambil kita bongkar dulu GA-1000 nya kita siapkan dulu SD nya ya jadinya LCD bagian bawahnya ini putus guys ya kita nanti kita cek kemudian kebetulan baterainya juga habis jadi customer minta digantikan sekalian baterainya jadi ganti baterai plus ganti LCD guys ya karena LCD nya deadpixel Oke sambil kita lanjut bongkar kita kita naikin volume musiknya biar semangat guys ya kita lanjut bongkar selamat menikmati 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 atau di bawah rangka mesin itu ada namanya seperti paper guys ya jadi paper seperti paper glass gitu jadi itu fungsinya untuk membiaskan sinar guys ya jadi yang persegi panjang tadi teman-teman mungkin bisa lihat ya kecil persegi panjang warnanya putih transparan itu adalah pembias sinar guys ya atau penghantar sinar jadi gitu guys ya jadi untuk GA 1000 graffiti master kita harus hati-hati untuk ganti LCD nya karena banyak sekali part-partnya kemudian kita juga harus bongkar ya bongkar total semuanya termasuk jarum pass plate kita angkat semua baru kita bisa ganti LCD guys ya ya jadi sebenarnya kita gak bisa ganti LCD dari depan ya kalau untuk seri ini kita harus ganti dari belakang jadi dia harus buka mesin guys kecuali untuk DW 6600 mungkin atau DW 69 modul-modul 3032 atau 1289 kita bisa ganti LCD dari depan itu juga agak susah guys ya tapi khusus untuk seri-seri graffiti master atau sejenisnya ya semurah-murahnya yang tipe-tipe GA ya jadi itu kita harus bongkar semua mesinnya untuk mengganti LCD LCD nya guys oke guys jadi untuk 2 jam tangan ini sudah berfungsi dengan baik kemudian digitalnya juga sudah utuh baterainya sudah kita ganti dengan yang baru ya untuk GA 1000 1000 nya kemudian AI 1000 nya juga sudah tombolnya sudah berfungsi cuma masalahnya LED nya tidak ada jadi LED nya hanya sebelah guys ya oke mungkin gitu aja guys ya buat teman-teman yang kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar kemudian untuk pas respon teman-teman bisa tanyakan langsung di whatsapp ya di link deskripsi channel ini saya sertakan nomor whatsapp untuk pas respon teman-teman bisa hubungi telekomsel kemudian untuk teman-teman yang butuh bantuan saya saya siap bantu silahkan di whatsapp aja di nomor whatsapp telekomsel untuk pas responnya ya baik itu dibantu untuk pergantian baterai pergantian LCD atau perbaikan-perbaikan lainnya oke mungkin gitu aja mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kemudian jangan lupa like share komen dan subscribe tentunya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini jadi kali ini saya mengeksekusi dua graffiti master guys yang pertama yang GA1004 sebenarnya untuk strapnya itu sudah tidak ori ya jadi pakai seri lain karena mahalnya strapnya jadi kastammer itu tidak menggunakan strap originalnya ya nah untuk GA1004 ini kerusakannya itu sama guys ya tombol-tombol tidak fungsi penyebabnya adalah gara-gara ganti baterai kemudian masuk air guys ya sekarang sudah normal cuma hanya sayang lampunya tidak bisa tertolong jadi kita maksimalkan untuk fungsi-fungsinya guys ya oke guys mungkin gitu aja saya sudahi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!